Hanya menyampaikan bukan merubah. Ada yang bilang mengubah orang menjadi baik itu sangat sulit. Sudah dinasihati dari pagi, siang, sore, hingga malam, setiap hari dan setiap waktu, namun tetap saja tidak mau mendengar. Tidak berubah dan tetap melakukan keburukan, kemaksiatan, atau melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ingatlah bahwasannya tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa. Apalagi meminta orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini saat itu juga. Sebab petunjuk dan panggilan berada di tangan Allah. Dia yang maha membolak-balikan hati memberikan petunjuk kepada hambanya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Jikapun ada seseorang yang menemukan kesadarannya atas ucapan orang lain, maka kesadarannya itu bukanlah dari ucapan orang yang menyampaikan. Akan tetapi dirinya sendirilah yang telah mencapai sebuah ketetapan untuk siap menerima cahaya Allah. Orang yang menyampaikan kebenaran hanya berlaku sebagai sebab agar semoga cahaya Allah turun kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah lelah, bosan, dan jangan sampai berhenti dalam menasehati, mengajak pada kebaikan, dan menyampaikan kebenaran. Semoga bermanfaat disampaikan oleh Fadli Rustam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.